Intro Jadi, aku sudah ngecek Aku punya suami yang faksib aja aku udah udah berterima kasih, suami yang baru berkomunjawa, kan gak mudah ya maksudnya punya dua anak, istri, kebutuhan, aku pribadi udah punya standar hidup dan dia berusaha memberikan, menyesuaikan, memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi itu kan harus kita syukuri untuk kehidupan sehari-hari, anak sekolah, kan pasti tanggung jawab suaminya cuma kan kalo aku pribadi, tadinya kan aku juga di Bali juga udah nganggap-ngapain kan maksudnya agak berpikir bahwa pengen banget nih retirement, pensiun di Bali cuma balik lagi, rumah disana udah jadi, udah settle, udah enak banget dengan pemandangan kita juga sawah gitu kan, lokasi strategis banget, dicambung, pokoknya udah enak banget gitu suatu hari, Vincent bilang kayaknya papa kamu udah tua deh, kita harus lebih deket sama orang tua kamu karena orang tua kamu tuh jauh lebih senior daripada orang tuanya Vincent maksudnya lebih berumur gitu terus aku berpikir, iya ya, aku kayaknya harus menghabiskan tanya waktu, lebih deket sama orang tua gitu ya udah dari situ kita tinggalin semua yang udah siap di Bali gitu kayak rumah udah jadi, terus wah pokoknya furniture juga udah bagus deh, udah rapi semuanya gitu, terus udah gitu kita tinggalin, baru aja kita pindah kesitu tiga bulan, kita udah memikirkan untuk tindak ke Jakarta akhirnya, tiga bulan kemudian setelah enam bulan di rumah baru kita balik lagi ke sini, mulai dari awal banyak-banyak yang bocor, terus banyak yang keratan, banyak yang rusak pintu-pintu banyak yang lebih gigi tikus semuanya kita servis, kita dengerin ini baru aja rapi dan disitu belum, renovasinya belum mulai kita juga ngabung-ngabungkan pelan-pelan gitu karena yaudah tiba-tiba banyak harapan dan cita-cita baru di rumah ini pas aku baru nyampe Jakarta pun gak lama aku langsung ditawarin program jadi aku akhirnya punya profit kan tapi dari situ Vincent cukup support gitu dan kita berdua bersyukur maksudnya sebagai artis yang udah lama pakum udah tiga tahun pakum balik lagi ke Jakarta tiba-tiba langsung dapet program itu udah berusaha ya? iya, maksudnya itu juga bukan sesuatu yang bisa didapat semua orang banyak teman-teman artis yang sampai sekarang masih menemukan program nyari kerjaan, bukan itu harus banget aku syukurin gitu itu harus banget aku bersyukur aku bahagia gitu bisa dapet kerjaan gitu bisa dipercaya lagi gitu itu kan luar biasa gitu jadi iya aku di hidup ini cuma bisa bersyukur dan bersyukurlah dibalik semua yang aku lewati gitu itu buat aku jadi aku kalo dirumah waktu kecil udah pesta durian aku bisa nanti kalo dulu belum ada modelan montong gini dulu masih yang durian-duren lokal yang kecil-kecil dua buah sendirian waktu kecil kalo ini kan gede isinya gede banget bijinya kecil jadi ini segitupun aku udah kenyang gitu gak repot tapi dia kena AD nanti duriannya repot tajem kalo makin kesini sih makin apa aja kalo dulu lebih kecil ya biasa lah milih masih cuma kalo sekarang makanannya justru mulai yang sukanya dia kayak daging steak dia suka steak dari Jepang yang daging yang import-import yang dari Korea dia suka emang sekarang ini seleranya dia agak melambung tinggi ya jauh ya kalo zamannya kecil dia cuma suka nasir sama telur paling baso lontong sekarang udah manca negara ini seleranya ini seleranya iya iya sebanyak mama ini kok ini semua ngaku ini udah nih pake kiku ya kiku masuk aja nih minum dulu dong minum dulu minum dulu berarti aktivitasnya padut ya dari pagi sama sore iya dia mulainya cepet banget mulainya jam 7 jadi dari rumah setengah 7 kalo aku syutingnya jam 8 aku udah berangkat setengah 7 makanya aku selalu on time terima kasih 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 terima kasih